Intro Korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru bertambah menjadi 46 orang Sabtu 11 Desember Data ini didilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB per pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Selain korban meninggal, BNPB juga mencatat ada 9 orang warga yang hilang Dikutip dari komas.com, hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya Persabtu 11 Desember tercatat ada 46 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru Sementara 18 jiwa mengalami luka berat dan 11 warga mengalami luka ringan Hingga kini BNPB mencatat total warga yang mengungsi sebanyak 9.118 orang Dari angka tersebut, 4.435 jiwa adalah laki-laki dan 4.683 adalah perempuan Dari data BNPB, para pengungsi tersebar di 115 pos pengungsian Para pengungsi terpusat di 18 titik yakni 6 titik di Kecamatan Pasirian 8 titik di Kecamatan Jandipuro dan 4 titik di Pronojiwo Kemudian 94 titik lainnya tersebar di Kawatan Lumajang, Jawa Timur Di antaranya di Sukodono 10 titik, Sumber Sukodono 10 titik, Sumber Sukodono 8 titik, Lumajang 12 titik, Yosowilangun 4 titik, Pasru Jambe 2 titik, Erdan Ranungang Agung 9 titik serta Senduro 7 titik Selanjutnya di wilayah Tekung ada 4 titik, Jatiroto 4 titik, Kunir 5 titik, Kelakah 7 titik, Wilayah Kedung Jajang 9 titik, Gujalit 2 titik, Tempusari 1 titik, Padang 1 4 titik, Ranu Yosow 1 titik, dan Rowo Kangkung 5 titik Ada pun sebanyak 179 warga yang mengungsi di Kabupaten Malang Jawa Timur dan 11 orang di Pronojiwo Abdul mengatakan pos logistik dipusatkan di penuh pempati Lumajang Abdul menambahkan selain pada operasi pencarian dan pertolongan, posko juga mengutamakan pelayanan kepada warga terdampak Serta pemulihan sarna dan prasarna yang terdampak abu vulkanik Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya